Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Satgas COVID-19 membubarkan wisatawan yang berkerumun di lokasi wisata Gunung Mas Cisarua. Petugas juga membongkar lapak PKL yang memicu banyak kerumunan orang. Libur Natal dan Tahun Baru, Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor melakukan penindakan terhadap warga dan wisatawan yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Petugas merazia warga dan wisatawan yang kedapatan berkerumun tanpa menggunakan masker di lokasi wisata Gunung Mas Cisarua. Tak hanya itu, petugas juga membongkar lapak pedagang KKL yang dinilai dapat menimbulkan kerumunan dari pengunjung yang datang. Meski sempat ditentang para pedagang, namun petugas tetap melakukan pembongkaran. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bogor, Agus Rido menjelaskan pihaknya terus melakukan razia di seluruh lokasi wisata, yang disinyalir menjadi tempat kerumunan yang berpotensi menjadi klaster baru kasus COVID-19 di Kabupaten Bogor. Banyak sekali masyarakat yang sengaja berlibur di Gunung Mas, kemudian di perkebunan, dan itu tidak bagus, makanya kita bubarkan. Kemudian banyak PKL, PKL yang menggaguh arut lalu lintas yang berdiri di trotoar, itu pun menjadi target kita. Makanya hari ini kita tertibkan semua, karena semua harus nyaman. Razia penindakan protokol kesehatan di kawasan wisata puncak Bogor akan terus dilakukan hingga pandemi dinyatakan berakhir. Selain itu, hal ini dilaksanakan agar kawasan wisata puncak tidak menambah klaster baru kasus COVID-19 di masa libur akhir tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainyus, melaporkan. Pasca pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19 harus lalu lintas mengarah puncak Bogor lancar. Tidak ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Sementara arus lalu lintas di tol Jakarta Cekampek normal. Hingga Sabtu sore arus lalu lintas ke arah puncak Bogor terpantau lancar. Bia kepolisian tidak melakukan rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah atau buka tutup. Pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19 juga bersifat situasional. Nantinya, bagi warga yang tidak dapat menunjukkan hasil rapid test negatif, akan dibinta langsung untuk berputar arah. Tempat-tempat wisata juga dibatasi hanya dapat beroperasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Para. Dan saat ini sudah ada rekan kami, Nadia Raisa di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat dan Fikirian di tol Jakarta Cekampek. Kita ke Nadia terlebih dahulu. Nadia, bagaimana suasana di sana? Zila dan Abraham hingga saat ini situasi di kawasan Simpang Gadok terpantau cukup lancar. Oleh karena itu memang sejak pagi tadi tidak diberlakukan rekayasa lalu lintas ataupun baik itu sistem satu arah ataupun sistem buka tutup. Karena baik kalau lintas yang mengarah ke Jakarta ataupun yang mengarah ke puncak terpantau lancar sejak pagi tadi. Setelah sebelumnya memang pada Sabtu pagi dilakukan pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19. Di mana para pengendara yang hendak berwisata ke puncak Bogor diharuskan menunjukkan surat repites negatif. Dan bila mereka tidak dapat menunjukkan hasil repites tersebut mereka diminta untuk melakukan repites antigen di posko yang sudah disediakan yaitu di kawasan Simpang Gadok. Tetapi kuota yang disediakan terbatas yaitu hanya 200 kuota saja. Di mana 100 kuota diperuntukkan bagi posko yang berada di Simpang Gadok. Sementara 100 kuota lainnya diperuntukkan bagi posko yang lain yang berada di salah satu tempat wisata. Namun kuota tersebut sudah habis dan oleh karena itu para pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 diminta untuk berputar balik kembali ke daerah asal. Rencananya besok pemeriksaan juga akan kembali dilakukan pada pagi hari. Oleh karena itu bagi Anda yang hendak menghabiskan waktu berlibur di kawasan Puncak Bogor, Anda harus membawa hasil repites antigen yang negatif. Atau bila Anda tidak dapat menunjukkannya maka kendaraan Anda diminta untuk berputar balik. Dan hingga saat ini memang lalu lintas terpantau lancar di kedua arahnya baik yang mengarah ke Jakarta ataupun yang mengarah ke Puncak. Oleh karena itu memang tidak diberlakukan rekaya selalu lintas baik sistem satu arah ataupun sistem buka-tutup. Tetapi untuk saat ini situasi tersebut bersifat situasional tergantung dengan volume kendaraan. Ya, Zila dan juga Abraham. Terima kasih Nadia Raisa laporan Anda langsung dari Simpang Gaduk dari Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan menuju ke Tol Jakarta Cikampek bersama dengan Vicky Rian. Bagaimana harus lalu lintas di sana Vicky? Ya, baik Abraham dan juga Fazila memang tadi berdasarkan penelusuran kami, kami tadi masuk dari pintu Tol Jakarta Cikampek hingga di kilometer 57 tempat kami melaporkan saat ini. Memang kami tidak menemui adanya petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil rapi tes antigen kepada setiap pengendara yang melintas di ruas Tol Jakarta Cikampek ini. Sementara memang di kilometer 57 di mana di sini juga ada rest area, di rest area kilometer 57 terdapat posko kesehatan yang akan melayani bagi para pengendara yang memang tidak memiliki surat rapi antigen. Dan ini juga dapat melakukan pemeriksaan di rest area kilometer 57. Namun sore ini memang sudah tidak ada pelayanan. Pelayanan pengecekan rapi tes antigen tadi dilakukan pada pagi hingga sore hari. Dan sementara untuk situasi harus lalu lintas di ruas Tol Jakarta Cikampek sendiri memang Abraham dan juga Fazila sore hari ini terpantau terbilang ramai lancar tidak nampak adanya kepadatan maupun antrian kendaraan di ruas Tol Jakarta Cikampek ini. Tadi kami sempat menelusuri memang dari pintu masuk hingga di kilometer 48 di mana di kilometer 48 ini merupakan pertemuan dua jalur yaitu jalur tola yang atas maupun bawah. Tadi juga tidak ada kepadatan di pertemuan dua jalur tersebut hingga di kilometer 57 ini juga tidak nampak adanya antrian maupun kepadatan kendaraan di ruas Tol Jakarta Cikampek. Sementara itu yang kami dapat laporkan Abraham dan Fazila kembali ke Anda. Baik, Vicky dari pantauan Anda sepanjang di Tol Jakarta Cikampek ini apakah ada posko-posko rapi tes begitu di sana terkait dengan para pengunjung atau wisatawan? Vicky? Ya kami ada gangguan komunikasi dengan Vicky Rian yang tidak bisa mendengarkan suara kami dengan jelas. Terima kasih atas lawan Anda, Vicky Rian dan juga Nadia Raisa. Mencegah penyebaran COVID-19 saat libur natal dan tahun baru terminal kampung Rambutan menggratiskan rapi tes antigen bagi para penumpang yang hendak berpergian keluar kota. Dimulai sejak tanggal 23 Desember lalu, terminal kampung Rambutan memberlakukan rapi tes antigen gratis bagi para penumpang yang hendak keluar kota. Dengan kuota sebanyak 800 rapi tes antigen gratis berlaku hingga 4 Januari 2021, pengelola terminal kampung Rambutan membatasi kuota per hari dengan memilih penumpang secara acak yang hendak berpergian keluar kota. Selain itu, layanan rapi tes antigen gratis ini diberikan kepada calon penumpang atas kerjasama pihak terminal dengan dinas kesehatan. Terhitung hingga hari ini belum ditemukan calon penumpang yang terindikasi terinfeksi virus COVID-19. Untuk random cek rapi antigen itu tidak dikenakan biaya, namun itu kita ada kuotanya per hari. Untuk hari ini kuotanya ada 54 orang yang akan kita rapi secara acak. Rapi tes antigen di terminal kampung Rambutan ini dihususkan hanya untuk penumpang saja. Sementara pengemudi dan kru bis antarkota sudah melakukan rapi tes di perusahaan masing-masing yang menaungi mereka. Tim Liputan Ainews melaporkan. Limoral penumpang Batik Air ID 6220 maskapai milik Lion Group penerbangan Cengkareng Pontianak ditemukan positif corona oleh Satgas Penanggulangan COVID-19 Kalimantan Barat saat mendarat. Diduga surat keterangan yang dibawa penumpang tersebut palsu. Terkait adanya penumpang Batik Air yang positif COVID-19 saat mendarat di Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menggelar koordinasi dengan pihak Angkasa Pura II bersama Dinas Perhubungan dan Kasat Pol PP Provinsi Kalimantan Barat. Pihaknya telah merazia secara aca kepada para penumpang yang mendarat dari Jakarta. Dari 24 penumpang yang dirazia dan diambil sampelnya, ternyata lima orang penumpang ditemukan positif COVID-19. Padahal surat hasil rapid antigen menunjukkan negatif. Namun setelah swab PCR ke laboratorium Untan, lima orang penumpang tersebut terkonfirmasi COVID-19. Setelah kita cek, kami cek random terhadap penumpang dari sawat Batik Air ID 6220, Cengkareng Pontianak, pukul 14.30. Nah ini dari penumpang itu, kami ambil 24 sampelnya ya, sampel penumpang. Ternyata lima orang itu kasus konfirmasi COVID-19. Sementara itu, Batik Air diberikan sanksi tidak boleh melakukan penerbangan ke Pontianak selama 12 hari sejak 28 Desember hingga 6 Januari 2021. Dari Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, INews, meleporkan. Di hari libur natal, calon penumpang kereta api di stasiun Senin Jakarta Pusat Sabtu siang tidak seramai hari sebelumnya. Antarian di loket RFP tes antigen pun sepi. Calon penumpang kereta yang akan berangkat melalui stasiun Pasar Senin Jakarta tidak seramai pada pagi tadi. Antarian calon penumpang di loket pemeriksaan RFP tes antigen pun lengah. Untuk dapat melakukan RFP tes antigen, masyarakat hanya perlu menunjukkan kartu identitas dan tiket kereta sebagai syarat keberangkatan. Pemerintah mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19 ke Indonesia. Varian virus COVID-19 pertama kali ditemukan di Inggris. Pemerintah mengantisipasi masuknya varian COVID-19 ke Indonesia dengan melakukan beberapa kebijakan pengetatan. Di antaranya membatasi kedatangan dari Inggris, negara-negara Eropa, dan Australia. Varian baru COVID-19 yang teridentifikasi SARS-CoV-2, FOI 2020-12, garis miring 01, ditemukan pertama kali di Inggris. Warga negara asing yang datang dari Inggris sementara dilarang. Sementara warga negara asing yang datang dari Australia dan negara-negara Eropa wajib menunjukkan hasil tes PCR negatif yang berlaku 2x24 jam sejak keberangkatan. Telah ditemukan varian virus SARS-CoV-2 baru di South Wales, Inggris. yaitu SARS-CoV-2, VOI 2020-12, garis 01. Selain itu, di negara Eropa dan Australia juga sudah teridentifikasi mutasi virus serupa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan surveillance perubahan genetika virus serta sebarannya secara nasional maupun global. Varian baru COVID-19 diduga lebih ganas dan 70% lebih menular daripada COVID-19. Hingga saat ini, Inggris melakukan penelitian mendalam pasca ditemukannya varian baru COVID-19. Tim Liputan INews melaporkan. Kasus COVID-19 masih terus meningkat hingga siang tadi tercatat 6.740 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat 706.837 kasus terkonfirmasi, 576.693 sembuh, sementara total yang meninggal mencapai 20.994. Menikmati libur Natal dan Tahun Baru, wisata yang satu ini bisa menjadi referensi untuk Anda. Terletak di Klaten, Jawa Tengah, wisata Jantipark akan menghibur Anda dengan salju buatan. Terletak di Kompleks Jantipark, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah, wisata baru ini menghibur anak-anak dengan wisata Musa yang sedang viral. Hanya dengan tiket 5.000 rupiah per orang, Anda dipastikan bisa nyaman dan senang mandi sepuasnya. Dekorasi boneka dan tenda juga menambah suasana layaknya bermain salju di negeri Sakura. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun bahagia kalau bermain air dan busa di taman wisata Jantipark ini. Menikmati busa yang berterbangan sambil berenang. Selain wahana utama kolam rendang dan taman bunga juga bisa dinikmati para pengunjung di sini. Di sekitar Jantipark dan Polan Harjo sekitarnya ada alternatif pilihan wahana air salju ini ya muka-muka bisa menarik untuk digunjungi. Taman wisata Jantipark diharapkan bisa mendongkrak perekonomian di tengah pandemi. Dari Kelatan, Jawa Tengah, Seful FNDI News melaporkan.